Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat Penuh sukacita yang daripada Tuhan, amin Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari Bapak Ibu, saya undang kita memuji nama Tuhan, meninggikan Tuhan, amin Saudara siap, amin Mari Bapak Ibu, kita akan pujian kita, kita mau katakan Tuhan Yesus Sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kita Sama-sama katakan Muktikan yang munyata Dari hari ke hari Besar cintamu Besar cintamu nyata Dari generasi ke generasi Kau akan sakitku Kau akan sakitku Amin Dalam nama Yesus Kau akan beban hidup Katakan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sungguh baik, sangat baik, teramat baik Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sungguh dasyat Sangat dasyat Teramat dasyat Mari Bapak Ibu, lebih semangat lagi Kita akan pujian ini Dengan iman kita katakan bahwa Yesus aku Mengangkat segala sakit penyakit kita Amin Amin Di karyamu nyata Yes Alleluia Dari hari ke hari Besar cintamu Besar cintamu nyata Dari generasi ke generasi Berpercaya dengan iman Katakan Kau akan sakitku Kau akan sakitku Kau akan beban hidupku Kau akan beban hidup Angkat kita Angkat kita Tuhan Yesus Haleluia Sungguh baik, sangat baik, teramat baik Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sungguh baik Sungguh dasyat Sangat dasyat Sangat dasyat Teramat dasyat Tuhan Yesus Tuhan Yesus Alleluia Sungguh baik Amin Sangat baik, teramat baik Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sungguh dasyat Sangat dasyat Sangat dasyat Teramat Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sungguh dasyat Sungguh dasyat Sangat dasyat Teramat dasyat Amin 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 Sopan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Tak mungkin ku alas dari apa yang ku miliki. Ku mersembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamat lamanya. Mari Bapak Ibu kita angkat ujian dari awal, bersama-sama kita katakan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta padamu Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap setia padamu Yesus. Ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan terlalu banyak yang sudah Tuhan terikan dalam hidupnya. Amin Yesus. Amin Yesus. Terlalu banyak, terlalu banyak. Bapak Ibu kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang banyak yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kau hanya mempersembahkan hidupkan Tuhan. Kau hanya mempersembahkan hidupkan di hadapan Tuhan. Seluruh hidupku. Bapak Ibu kita angkat ujian dari awal, bersama-sama kita. Biar ku tetap cinta, ku tetap setia. Dengan seketap hati, kita katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Terlalu banyak yang Tuhan kita beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku bersembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Sekali lagi katakan, suku terlalu banyak, terlalu banyak. Amin Yesus. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku bersembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Amin. Yang menjadi doa kami di hadapan dia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mencintai, biar ku. Kami tetap cinta, biar ku. Kami tetap kasih, biar ku. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Sungguh terlalu banyak yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami tak dapat mengukur segala kebaikan-Mu yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan terlalu banyak berbuat tantangan-Mu yang Kau lakukan dalam hidup kami. Kami hanya mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami mau katakan, kami mencintai Engkau. Kami mau tetap setia kepada-Mu. Apapun keberadaan kami. Apapun perkumpulan kami. Apapun hati yang kami hadapi hari-hari terakhir ini. Kami mau tetap setia kepada-Mu. Karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu. Kasih-Mu sungguh indah. Kasih-Mu sungguh mulia ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Lebih dalam lagi bawa kami. Bawa kami dalam pelukan kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biar kami menikmati indahnya bersama dengan Engkau. Biar kami menikmati indahnya kasih-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan. Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh kudus terus bekerja dalam kehidupan kami. Banjiri kami dengan hadirat-Mu. Banjiri kami dengan kasih-Mu. Roh kudus banjiri kami. Banjiri kami dengan urapan baru-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu tanpa firman-Mu hidup kami tidak ada artinya ya Tuhan. Karena firman-Mu lah yang menopang hidup kami. Firman-Mu lah yang menerangi setiap jalan-jalan kami. Untuk itu Tuhan. Mari kau nyatakan di sihat Ibu melalui hamba-Mu. Bapak pendeta Doktor Andi Patria diwiar cukup semua. Sehingga pesan-pesan yang disampaikan. Itu boleh membangun setiap kehidupan kami. Memotivasi kami untuk semakin dekat kepada Bu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicara lah ya Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap apa yang kau sampaikan atas kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat. Yang mengganggu kami. Untuk kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Kami patahkan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Allah yang menaungi pikiran hati kami. Telinga kami. Perbuatan kami semuanya ya Tuhan. Sehingga firman-Mu mulai bertumbuh di tanah yang sumur dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami di hadapan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Amin. Salam saudara. Apa kabar? Selamat pagi. Semangat pagi. Saya berharap seluruh sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan biarlah pagi hari ini kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan sabda Allah. Surah. Dan tentu kita berdoa biarlah kuasa firman Tuhan itu kembali mengalir dalam kehidupan kita. Amin surah. Baik kita lanjut saja. Kita buka dengan doa. Mari kita satukan hati kita. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik. Terima kasih untuk penyertaanmu sepanjang malam hari ini Tuhan. Pagi hari ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Kesehatan yang prima. Tuntunan penyertaan kekuatan bahkan pengurapan yang Tuhan curahkan. Biarlah Tuhan. Pagi hari ini juga kami diajar kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Makasih Bapak dan Roh Kudus ambil alih. Ibadah ini Tuhan berbicara lah kepada setiap umat-umatmu Tuhan melalui hambamu. Sehingga setiap kami menjadi paham dan mengerti akan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Ibadah ini juga dari awal hingga akhir kami serahkan dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu jalan ibadah ini kami patahkan dan curahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bertuah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, surah. Baik, surah. Kita langsung saja. Namun sebelumnya saya juga ingin menyambut surah yang ada di Upuk Barat, Upuk Timur, dari Sabang sampai Maruki. Demikian juga surah yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, Amerika, Singapura, Timur Leste, Taiwan, dan negara-negara lainnya. Ini yang tidak saya sebutkan satu persatu. Bila kiranya sukecikan, damai sejahtera Allah juga tercura atas surah sekalian. Haleluya. Baik, sekarang mari kita buka Alkitab kita dari Wahyu pasalnya yang ke-11, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, surah. Tapi pagi hari ini, karena ya seperti kita ketahui bahasanya cukup panjang, surah. Sehingga saya ajak kapil 5 ayat saja, surah. Dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5, surah. Nah, kalau di Wahyu pasal 10, surah, merupakan penglihatan sisipan yang diberikan Tuhan kepada Yohannes, maka Wahyu pasal 11 ini bagian yang pertama juga merupakan penglihatan sisipan. Dan barulah nanti di ayat 15 akan dilanjutkan dengan sangka kalah yang ke-7, surah. Jadi seluruh pasal 10 dengan pasal 11 hingga ayat 14 merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi antara sangka kalah yang ke-6 dan yang ke-7. Amin, surah, ya. Di ayat 1, surah, disana dikatakan demikian. Gimana? Alkitabnya sudah dibuka, ya. Wahyu pasal 11 ayat 1, disana dikatakan. Kemudian diberikanlah kepada aku sebatang dulu, seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah baik suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Wah, luar biasa, surah, ya. Nah, ini apa maksud daripada ayat ini, surah aku? Nah, penjelasannya demikian, surah, ya. Yohanes disuruh mengukur baik suci Allah dan mesbah. Baik suci mana yang dimaksud? Itu pertanyaannya, surah, ya. Pasti bukan baik suci literal yang ada di Yerusalem. Karena pada waktu itu setelah sangka kalah yang ke-6 yang berakhir tahun 1840, baik suci yang di Yerusalem sudah lama dihancurkan oleh tentara Romawi, yaitu tepatnya pada tahun 70 AD, surah, ya. Jadi, bukan baik suci rohani atau umat Allah di dunia. Karena di ayat ini mereka termasuk di dalam, ya. Sebagaimana perasa yang berbunyi mereka yang beribadah di dalamnya, surah, ya. Jadi, merujuk pada itu, surah aku, ya. Jadi, satu-satunya yang tersisa adalah baik suci yang ada di surga. Di mana Yohanes sudah diberi penglihatan di pasal-pasal sebelumnya, surah. Amin, surah, ya. Nah, lalu, karena di sini disebutkan mesbah, maka kita harus tahu di mana letak mesbah ini. Jika kita pelajari dari sistem pelayanan baik suci Yahudi, surah, ya. Yang merupakan replika dari baik suci di surga, maka kita tahu bahwa mesbah ukupan atau mesbah dupa, ini terdapat di depan tirai pembatas antara bilik suci dan bilik mahasuci. Sepanjang tahun mesbah ukupan ini berada di sana. Tetapi sekali setahun pada hari raya pendamian atau grafirat, Imam Besar membawa mesbah ukupan ini melewati tirai pembatas. Masuk ke bilik mahasuci, pindahnya mesbah ukupan ini merupakan pertanda bahwa Imam Besar akan melakukan upacara hari raya pendamian atau hari raya grafirat di dalam bilik yang mahasuci. Mengapa? Nah ini pertanyaan, mengapa? Karena di sini perhatian Yohanes diarahkan kepada mesbah ini. Maka berarti mesbah ini mempunyai peranan penting dalam penglihatan ini. Dan peranan penting ini adalah ketika pada hari raya pendamian, mesbah ini dipindahkan dari bilik suci ke bilik mahasuci. Sesuai tata upacara baik suci Yahudi yang diajarkan Tuhan sendiri. Maka ini pertanda bahwa Imam Besar akan memulai tugasnya di bilik mahasuci. Perintah kepada Yohanes untuk mengukur bagian yang mahasuci dari baik suci menurut beberapa teolog mengandung arti agar Yohanes yang mewakili umat sidang Allah di dunia memberikan perhatian kepada nubuatan Daniel tentang 2300 petang dan pagi. Di mana diamarkan bahwa Yesus Kristus akan memasuki bilik mahasuci di dalam baik suci di surga untuk memulai tugasnya sebagai Imam Besar Agung. Dan bahwa upacara hari pendamian pada saat itu akan dimulai di surga. Amin saudara ya. Lalu berikutnya saudara ya. Tetapi yang disuruh ukur bukannya hanya baik suci serta mesbah di dalamnya saja. Melainkan juga mereka yang beribadah di dalamnya. Nah jadi mereka yang beribadah di dalamnya juga disuruh ukur surga ya. Setelah kita paham bahwa penglihatan ini berhubungan dengan upacara pendamian maka sama seperti yang diajarkan kepada bangsa Israel pada hari itu seluruh umat Israel dihakimi. Maksudnya bila ada dosa yang masih belum diakui belum ditobati dan belum diampuni maka celakalah orang itu. Karena itu sebelum dan selama upacara pendamian berlangsung bangsa Israel harus menyelidiki hati masing-masing. Apakah semua dosa mereka sudah diakui? Nah dengan mengetahui hal ini maka pada saat Yesus imam besar masuk ke bilik mahasuci berarti pengadilan dibuka dan manusia mulai dihakimi. Nah ini surga ya. Pertanyaannya surga tentu. Bagaimana mengukur atau mengadili umat atau sidang ala atau lebih tepatnya dengan tolak ukur? Apa umat atau sidang ala ini harus diukur surga? Iya kan surga? Seperti itu ya. Nah ada beberapa jawabannya surga. Sebagai mana dicatat dalam Matius pasal 7 ayat 21 surga. Disana dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan. Tuhan aku masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah itu surga itulah alat ukurnya itulah parameternya surga ya. Lalu Yohannes 8 ayat 51 disana dikatakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah ini surga ya. Jadi bisa kita gunakan sebagai instrumen alat surga untuk mengukur kehidupan rohani kita surga. Apakah kita sudah menjawab pertanyaan tadi surga ya. Lalu Yakobus 1 ayat 25 disana dikatakan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna yaitu hukum yang memerdiakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin surga ku ya. Oleh karena ini luar biasa surga ya. Jadi kita menjadi semakin paham surga ya. Lalu di Matius pasal 19 ayat 17 juga surga disana dikatakan. Tetapi jika lo engkau ingin masuk ke dalam hidup. Turutilah segala perintah Allah. Jadi jelas surga ya. Ini hal-hal yang harus kita pahami dan harus kita hidupi di dalamnya surga. Supaya kita ya katakanlah surga ya dikenan oleh Tuhan surga ya. Satu-satunya tolak ukur yang akan dipakai mengukur umat atau sidang Allah adalah Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Yaitu hukum Tuhan. Perintah Tuhan. Teladan yang ditinggalkan Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Amin surga ya luar biasa. Lalu ayatnya yang kedua surga ya. Wahyu pasal 11 ayat 2 disana dikatakan. Tetapi kecualian pelataran baik suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-nginjak kota suci 42 tahun lamanya. Nah ini maksudnya apa surga ya. Kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya surga. Nah jadi merujuk ke dalam bahasa Inggrisnya supaya semakin jelas surga ya. Disana dikatakan ini tentunya versi New Kings James versi yang selalu saya gunakan surga ya. But leave out the court which is outside the temple. And do not measure it. For it has been given to the Gentiles. And they will treat the holy city under food for 42 months. Nah itu surga ya. Jadi selama 42 bulan surga ya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan dalam versi Bahasa Indonesia surga ya. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya jelas disebutkan bahwa Pelataran baik suci yang di sebelah luar sudah diberikan kepada bangsa-bangsa non-jaudis surga. Lalu di ayat dua ini ada dua pesan yang disampaikan surga kalau kita amati disini. Yang pertama pesan yang pertama surga ya. Disini dikatakan bahwa pelataran baik suci sudah tidak penting lagi. Karena itu sudah tidak perlu diukur. Kita tahu bahwa dulu kurban hewan itu disembelih di pelataran baik suci. Dan karena domba ala yang sejati sudah tersebeli atau tersalib di Golgota yaitu merujuk kepada Tuhan Yesus surga ya. Maka pelataran baik suci sudah tidak berpengaruh lagi. Karena Kristus sudah menggenapi semua praktek penyembah penyembelihan kurban hewan yang merupakan lambang pengorbanannya di Golgota surga. Lalu pesan yang kedua surga. Disini istilah bangsa-bangsa non-jaudis bermakna jauh lebih mendalam dari sekedar orang-orang yang tidak berdarah jaudis. Karena apa? Perhatikan ayat satu di atas. Dimana disebutkan mereka yang beribadah di dalamnya. Siapakah mereka ini? Umat Tuhan. Karena mereka beribadah di dalam baik suci. Kalau begitu bangsa-bangsa non-jaudis dalam konteks ayat ini tidak selalu tetapi khusus di ayat ini. Berarti mereka bukan umat Tuhan. Karena mereka tidak beribadah di dalam baik suci. Berarti mereka ini oleh Tuhan dianggap bukan umat Tuhan. Dan untuk menekankannya sekali lagi Tuhan memberikan keterangan tambahan. Bahwa mereka itu yang menginjak-nginjak kota suci 42 bulan lamanya. Lanjutkan membacanya saudara ya. Dan kita akan tahu apa 42 bulan ini. Dan dengan mengetahui apa arti 42 bulan ini. Maka jelaslah siapa yang dimasuk Tuhan dengan bangsa-bangsa non-jaudis. Yang dalam konteks ayat ini dianggap Tuhan bukan umatnya itu saudara ya. Disini diperkenalkan lagi waktu nubuatan yaitu 42 bulan. Berapa lamakah itu? Nah ini saudara ya. Satu bulan nubuatan sama dengan 30 hari nubuatan. Sama dengan 30 tahun aktual saudara. Nah kita mulai hitung-hitungan saudara ya. 42 bulan nubuatan sama dengan 42 dikali 30 tahun aktual. Sama dengan 1260 tahun saudara. Kita sudah pernah bertemu dengan angka 1260 tahun. Beberapa teolog berpandangan bahwa ini adalah masa penganiaan yang dilancarkan oleh kepausan Roma terhadap umat sidang Allah sejak tahun 538 sampai 1798. Jadi memang beberapa teolog saudara ya itu menafsirkan seperti apa yang saya jelaskan ini saudara ya. Jadi ini kaitannya saudara tentang kekristianan saudara kalau kita berbicara tentang kekristianan dunia saudara ya. Aduh ya ternyata ya pada waktu itu saudara ya kepausan Roma itu juga pernah melakukan suatu penindasan saudara ya. Ya khususnya kepada orang-orang protestan saudara ya. Itu kalau dihitung itu ini sejarah saudara ya. Sejarah ya sejak tahun 538 sampai tahun 1798 saudara itu. Ya saya juga mengikuti saudara ya sejarah kekristianan dunia saudara ya. Bagaimana diantara kita juga terjadi perang saudara saudara, perang iman saudara ya. Seperti itu ya kalau kita pelajari dan tentu ini menjadi sejarah kelam saudara aku ya. Cukup lama banyak orang-orang percaya juga yang ada di Jerman dan Eropa, negara-negara Eropa lainnya itu tewas terbunuh saudara oleh tentera. Kepausan Roma, Roma ini saudara ya. Jadi ini benar-benar ya membuat kita ya sedih saudara ya. Tapi marilah kita lanjutkan karena itu sejarah saudara sudah berlalu dan kita belajar dari sejarah saudara ya. Jadi dengan mengetahui 42 bulan ini adalah 1260 tahun yang sama yaitu masa pengenayaan kepausan Roma terhadap semua yang berani melawan atau menentangnya. Nah pada waktu itu memang seperti itu saudara ya. Jadi ada penyelewengan-penyelewengan terhadap konten atau pengajaran pada waktu itu saudara ya. Nah gereja dengan para politikus saudara itu melakukan konspirasi yang begitu sangat aman dalam. Coba nanti saudara bisa pelajari ya atau baca bukunya bagaimana ya pada waktu itu tentang kekristianan dunia pada waktu itu saudara ya. Dan era itu disebut sebagai era kegelapan dalam bahasa Inggrisnya itu dark age saudara ya pada era kegelapan seperti itu saudara ya. Oke kita tinggalkan itu saudara ya paling tidak kita dapat informasinya amin saudara ya. Lalu di ayat 3 saudara ya wayu 11 ayat 3 disana dikatakan Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya saudara. Nah ini juga saudara ya terjadi perdebatan saudara. Satu hal yang saya ingin sampaikan saudara ya. Kitab Wahyu ini bukan hanya ditapsir oleh teolog-teolog Kristen saudara. Tapi ini juga ditapsir oleh mereka-mereka yang anti-Kristus saudara. Jadi mereka tafsirkan juga dan tentu tafsiran mereka itu sesuai dengan hendak mereka saudara ya. Nah itu saudara ya. Jadi kita juga di kekristianan ini saudara sebagaimana saya sampaikan juga ya. Terjadi apa namanya saudara ya perbedaan-perbedaan saudara ya. Jadi tergantunglah denominasinya saudara ya. Nah itu. Jadi kita teruskan saudara aku ya. Semuanya supaya manusia tidak salah hitung sekali lagi Tuhan menyebut angka 1260 hari nubuatan yang identik dengan 42 bulan nubuatan yang berarti 1260 tahun kita. Sekarang Tuhan memperkenalkan kedua orang saksinya. Ya sebagaimana di catat ayat 3 tadi yang bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Saudara ya. Dari keterangan ini kita langsung tahu bahwa kedua orang saksi ini pasti bukanlah manusia. Nah ini menurut beberapa teolog saudara. Tapi kalau menurut teolog yang lain nah mereka merujuk pada Henok dan Elia saudara. Ya jadi Henok dan Elia yang terangkat hidup-hidup saudara. Tapi pada tafsiran ini saudara ya sumber yang saya ambil ini saudara ya. Nah ini mereka merujuk pada Alkitab saudara ya. Yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena itu berlangsung selama 1260 tahun saudara. Nah jadi ya kita atau saya bingung oleh kena itu saudara ya. Berarti kedua orang saksi ini melambangkan sesuatu. Apa? Nah kan seperti itu pertanyaan tadi saudara ya. Kita lihat keterangannya bahwa kedua saksi ini bernubuat sambil berkabung. Siapa yang bernubuat? Nabi bernubuat? Tapi kita sudah tahu bahwa satu orang Nabi tidak mungkin hidup terus selama 1260 tahun saudara. Jadi bukan manusia kan seperti itu saudara ya. Berarti ini bukan hanya satu orang Nabi tapi banyak Nabi. Di mana ada kumpulan banyak Nabi yang bisa terus bernubuat selama 1260 tahun. Di dalam Alkitab berarti kedua orang saksi yang disebutkan disini adalah Alkitab. Nah jadi Alkitab saudara ya. Dan Alkitab memang terdiri dari dua bagian perjanjian lama dan perjanjian baru. Inilah kedua saksi Tuhan yang terus bernubuat saudara. Nah ini saudara ya. Lalu saudara disini dijelaskan. Tetapi dikatakan disini bahwa kedua saksi Tuhan itu bernubuat sambil berkabung. Apa artinya? Dari sejarah kita tahu bagaimana pada zaman Dark Ages abad pertengahan. Nah ini saudara ya sebagaimana saya jelaskan tadi. Gereja Katolik pada waktu itu melarang orang awam membaca dan mempelajari Alkitab. Semua Alkitab disikta, dimusnahkan dan hanya gereja yang boleh memiliki. Itu pun tidak mudah diakses oleh semua. Bukan itu saja. Alkitab yang dipakai adalah yang dalam bahasa latin. Bahasa yang sudah lama tidak dikenal orang banyak. Sehingga hanya para imam yang sudah belajar bahasa latin yang bisa membacanya. Orang awam terpaksa tergantung kepada ajaran yang diberikan oleh imam-imam tanpa bisa mencocokkannya. Apakah ajaran imam-imam itu memang benar seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Saudara. Saudara. Jadi apa yang saya sampaikan itu, itu bagian daripada sejarah kekristianan dunia saudara ya. Jadi pada masa itu memang orang awam ya seperti kita saudara. Itu tidak boleh diizinkan untuk membaca Alkitab. Dan itu hanya dimiliki. Ya otoritas itu hanya dimiliki oleh para imam saudara. Dengan alasan orang awam tidak bisa membacanya. Tidak mengerti seperti itu saudara. Dan itulah yang menimbulkan gerakan protestan saudara ya. Nah ini. Jadi itu memang sejarah saudara ya. Jadi tidak ada salahnya. Kita tahu tentang sejarah saudara. Supaya kita juga bisa belajar dari sejarah itu saudara ya. Kemudian pada abad 15-16 munilah muncul bapak-bapak reformasi yang memprotes kebijakan gereja tersebut. Sehingga mereka disebut golongan protestan. Orang-orang yang protes itu maksudnya saudara ya. Mereka mau mengembalikan Alkitab ke tangan orang-orang awam dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang awam. Perjuangan bapak-bapak reformasi ini mengalami tantangan yang luar biasa dan tidak jarang dengan mengorbankan jiwa. Nah itu yang saya sebutkan di awal tadi saudara ya. Karena begitu banyak orang-orang Kristen ada ratusan ribu jiwa saudara. Nyawanya harus melayang saudara karena ini tadi saudara ya. Tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kepausan Roma pada waktu itu saudara ya. Dan itu terjadi di Jerman dan di beberapa negara Eropa saudara ya. Jadi itulah masa-masa kelabu kekristianan saudara ya. Dan tentu ini menjadi catatan sejarah buat kita. Supaya kita jangan terus berantam saudara. Amin saudara ya. Jadi harus banyak doa saudara ya. Karena itu sejarah dan itu catat saudara ya. Amin. Kondisi Alkitab selama periode 1260 tahun itu benar-benar mengenaskan. Dan kedua saksi Tuhan tersebut. Perjanjian lama dan perjanjian baru benar-benar hanya bisa bernubuat sambil berkabung. Berkabung artinya dalam kondisi prihatin. Sembunyi-sembunyi dalam kesukaran. Kita lihat apa kata para sejarawan tentang periode tersebut. Nah ini saudara ya. Tentang para sejarawan yang mencatat tentang peristiwa-peristiwa itu saudara ya. Kaisar Roma Justinian mengeluarkan perintah pada tahun 538 AD. Memberikan ultimatum kepada semua orang. Untuk bergabung dengan gereja katolik dalam waktu 90 hari. Dengan ancaman semua hartanya akan disita jika mereka menolak. Nah ini dikutip dari buku yang berjudul History of the Early Christian Church. Tulisan dari Dr. Anne Samabel. Alaman 310 sampai 311. Dengan ini dimulilah masa penganiayaan 1260 tahun lamanya saudara. Jadi ada data saudara ya. Nah ini. Kepausan mengeluarkan larangan membaca Alkitab. Namun seorang ambat Tuhan saudara. Yang bernama Tindaleh. Tindaleh saudara. Berteriak bahwa gereja telah menjawabkan Alkitab dari umat. Tetapi para imam mengklaim bahwa orang awam tidak bisa mengerti Alkitab. Dan hanya para imam lah yang bisa menafsirkannya. Ini diambil sumbernya saudara dari buku. Yang berjudul The History of Protestantism. Nah ini. Jadi sejarah protestan saudara. Yang ditulis oleh Willy. Volume 1 halaman 45. Volume 3 halaman 362 saudara. Lalu saudara. Ayat 4 saudara. Ya jadi itulah sejarah saudara ya. Dan itu ternyata telah dinebuatkan saudara ya. Mereka adalah kedua pohon jahitun dan kedua kaki dian. Yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nah ini apa maksudnya saudara ya. Lebih lanjut Tuhan memberikan deskripsi tentang kedua saksinya ini. Kedua kaki dian. Kaki dian adalah pelitah yang memberikan penerangan. Saudara. Nah ini saudara ya. Lalu di ayatnya Masmur 119 ayat 105 saudara. Disana dikatakan. Pirmanmu itu pelitah bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu yang merujuk pada kaki dian tadi saudara. Dari istilah ini kita sudah tahu bahwa kedua saksi itu adalah pirman Tuhan. Nah amin saudara ya. Lalu di ayat yang kelima saudara disana dikatakan. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka. Keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka. Maka orang itu harus mati secara itu. Nah dua kali saudara ya. Perasa yang mengatakan ya. Tadi apa? Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka. Nah ini saudara. Ini maksudnya apa saudara ya. Nah perhatikan bahwa disini jelas Tuhan menyebut mereka. Dua saksiku. Berarti perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama statusnya. Sama-sama tetap berlaku dan sama-sama merupakan saksi Tuhan. Tuhan tahu bahwa pada akhir zaman banyak orang akan berkata. Bahwa perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi. Bahwa itu milik orang Jaudi. Bahwa setelah Kristus bangkit hanya perjanjian barulah yang berlaku. Tetapi disini Tuhan jelas menyebut dua saksiku. Itu bukan hanya perjanjian baru saja. Tetapi perjanjian lama juga tetap berlaku. Iya saudara. Memang di dalam kajian kekristianan saudara. Ya ini juga terjadi diskusi saudara ya. Perdebatan lah saya katakan seperti itu saudara. Ya karena sebagian tolok mengatakan bahwasannya. Kita ya hidup dalam perjanjian baru. Ya maka kita tidak harus hidup di dalam perjanjian lama saudara. Khususnya yang mengenai hukum-hukumnya tadi itu saudara. Nah kalau saya katakan saudara ya. Tidak seperti itu gitu saudara ya. Jadi perjanjian lama iya juga. Perjanjian baru iya juga saudara ya. Karena tidak semua perjanjian lama saudara ya. Itu tidak bagus saudara ya. Itu pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan. Melalui nabi-nabinya saudara. Itu perlu juga kita telah saudara ya. Kita galami saudara. Dan itu seperti misalnya pengajaran yang disampaikan oleh Elia. Saudara. Oleh Gau saudara. Itu kan hal yang luar biasa saudara ya. Jadi janganlah ya. Kita lupakan juga perjanjian lama saudara. Terkecuali ya. Hal-hal yang bertentangan dengan ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus Tuhan saudara ya. Kaitannya dengan anugerah atau kasih karunia saudara. Misalnya ya. Untuk pribadiah itu saudara ya. Itu banyak aturan-aturan. Nah kalau itu ya janganlah. Ya kan. Karena Tuhan itu membuat kita itu gampang untuk bertemu dengan kita saudara. Jadi jangan disuruh lagi untuk bayar ini, bayar itu. Artinya ketentuan-ketentuan itu diberikan. Dibebankan kepada Jemaah saudara. Persis seperti orang Parisi itu kan. Jangan saudara. Memang kalau saudara perhatikan ya. Hari-hari ini juga ada gereja yang masih menakut hal-hal itu saudara. Dan itu yang ditentang oleh para teolog yang hidup di dalam perjanjian baru itu saudara. Karena banyak saudara ya. Hal-hal yang dibebankan kepada Jemaah saudara. Sehingga untuk bertemu Tuhan itu harus membayar ini, membayar itu, menyelesaikan ini, menyelesaikan itu saudara. Begitu banyak saudara. Padahal Tuhan itu semua sudah selesaikan di Bukit Golgota saudara ya. Termasuk puasa ini, puasa itu. Makanya kan saya katakan juga mengenai puasa. Kalau saudara bertanya puasa, puasa tujuannya untuk apa? Kan kayak gitu. Nah kalau, oh supaya pengurapan itu turun, supaya kuasa Allah turun. Nah itu enggak betul saudara ya. Nah itu jangan lakukan karena niatnya itu saudara ya. Karena itu semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di Bukit Golgota saudara. Saudara tidak harus menyakiti diri saudara. Itu tidak ya. Saya juga enggak setuju loh yang itu saudara. Ya karena itu semuanya pengurapan saudara. Kuasa Allah itu semua sudah diberikan dalam kehidupan kita. Dan itu ada di hati kita saudara. Jadi kita tinggal melepaskannya aja saudara. Yang penting taat saja saudara. Amin saudara ya. Jadi jangan sekali-sekali menyakiti diri saudara. Karena Tuhan Yesus sudah sakit saudara ya. Sudah menderita. Dan dia lakukan itu untuk kita saudara. Jadi kita ya banyak res lah ya saudara ya. Banyak ada di kaki Tuhan saudara ya. Sebagaimana dilakukan oleh Gaud saudara. Dia banyak res saudara. Padahal dia seorang raja, seorang panglima perang saudara. Tapi dia kalau kita lihat saudara dia banyak res. Dari mana kita tahu tujuh kali dalam satu hari saudara. Begitu juga Yosua saudara. Dia lebih banyak res dibandingkan dengan Kalib saudara ya. Nah ini yang Tuhan mau saudara. Jadi itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus saudara. Jadi kita banyak res saudara ya. Banyak ada di kaki Tuhan saudara. Amin saudara. Khususnya hari-hari ini saudara. Supaya rahasia-rahasia yang belum disingkapkan saudara ya. Itu bisa kita proles saudara. Oleh karena roh kudus percaya dengan kita. Dan hubungan kita dengan Tuhan itu. Sudah bagikan sahabat saudara. Jadi kalau sahabat itu seperti saya sampaikan. Tidak ada dusta diantara kita. Amin saudara ya. Saya pikir demikian saudara ya. Untuk pagi hari ini. Dan tadi tafsirannya cukup sederhana. Memang saya sederhanakan saudara ya. Saya ambil juga dari sumber yang lain saudara ya. Tapi ya itu bisa kita pakai saudara. Untuk memuatkan iman percaya kita saudara. Kepada Tuhan. Amin saudara ya. Karena tadi perintahnya itu kan. Kita jangan sampai mengabaikan perintahnya. Aturannya saudara ya. Primanya saudara. Jadi cocoklah. Dengan tujuan kita saudara ya. Menyantap firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itu. Berkuasa. Amin saudara ya. Mari kita airi ibadah kita saudara. Kita santukan hati kita. Kita berdoa. Tangan tentunya kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas pengajaran Tuhan. Yang begitu luar biasa. Yang telah menyingkapkan. Rahasia-rahasia misteri kerajaan surga. Atas kami Tuhan. Dan biarlah itu kembali akan membuat kami semakin bergairah Tuhan. Semakin menyala-nyalah roh dan jiwa kami. Dan tentunya tubuh kami juga semakin sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan. Untuk umat-umatmu Bapak. Ususnya yang ada di saluran kotba pendeta ini. Tuhan. Amba berdoa. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Rumah tangga mereka. Pekerjaan mereka. Usaha mereka. Tuhan. Bisnis mereka. Masa depan mereka. Apapun yang mereka kerjakan. Boleh berhasil berbuat berlipat kali ganda. Kami juga berdoa untuk kota-kota. Tuhan. Dan negara bangsa. Di mana kami berada. Baik yang ada di Indonesia. Maupun yang ada di luar negeri. Tuhan. Bila kau yang melawat kota kami Tuhan. Kau yang melawat bangsa kami. Ya Allah. Sehingga revival kebangunan rohani juga terjadi. Bahkan kami juga berdoa Tuhan. Buat saudara-saudara kami. Yang belum mengenal Engkau Tuhan. Bahkan yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan. Dan Juru Selamat. Bapak kami berdoa. Biarlah kiranya. Kasih Tuhan. Jamahan Tuhan. Mengalir atas mereka. Sehingga Engkau sendiri Tuhan. Yang menemui mereka Tuhan. Sebagai mana Engkau lakukan. Kepada hamba-hambamu. Ya Allah. Singkapkan rahasiamu kepada mereka. Ya Tuhan. Sehingga mereka juga. Beroleh. Keselamatan daripada Engkau. Kasih karunia anugrah juga. Turun atas mereka Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang binasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan juga yang memberkati. Mari suruh lah. Kita arahkan hati kita ke surga. Terimalah berkat anugrah. Suka jika kami sejahtera dari alam Bapak di surga. Cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna. Dan persekutuan dengan rohol kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita. Dari sekarang hingga Maranatha. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan permai. Kita yang percaya dan telah diberkati. Bersama-sama kita katakan. Amin. Amin, saudara. Luar biasa, saudara. Kembali dari ladang misi, ladang pelayan di Medan. Saya mengucapkan salam sejahtera. Salam sehat. Sukses selalu. Sampai jumpa nanti malam jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Bye. Sub indo by broth3rmax